Halo semuanya, apa kabarnya? Kembali lagi dengan saya, Bejo, di game kesenangan kita, Ragnarok X Next Generation. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang event yang terbaru ya, yaitu adalah War Preparation. Pada saat ini, sudah ada websitenya, nanti linknya akan saya tahu di kolom deskripsi, nanti teman-teman masuk aja ke websitenya. Ada event War of the Chosen, dan hadiahnya sangat menarik. Teman-teman bagi F2P, bagi yang non-top up, juga bisa berpartisipasi, semuanya akan mendapatkan kacamata yang amat sangat bagus sekali, Dark Life Glasses. Kita lihat terlebih dahulu bentuknya seperti apa. Kalau teman-teman lihat, di Wardobe, di bagian Ice, ada sesuatu kacamata yang sangat keren sekali, teman-teman. Teman-teman bisa mendapatkannya hanya dengan berpartisipasi pada pre-register. Teman-teman tinggal register aja, servernya teman-teman apa, nickname-nya apa. Setelah tusannya jadi abu-abu seperti ini, teman-teman akan mendapatkan untuk Life Glasses. Deadline-nya adalah sampai tanggal 10, teman-teman. Teman-teman, kita bisa sekarang ini tanggal 5, 5 Januari, nanti deadline-nya sampai tanggal 10. Buruan, teman-teman, per-register aja, supaya mendapatkan kacamata hitam ini, yang sangat amat bagus sekali. Lalu, bagi para-para Sultan, ini khusus para Sultan ya, teman-teman ya. Jadi yang F2P-F2P, F2P-nya masih medium-medium seperti saya, chance untuk menangnya, I think sangat amat kecil sekali. Ini hanya untuk Sultan, para Sultan plus 12 rata, yang enchant-nya sudah jadi, yang kartunya sudah emas semua, yang F2P-nya sudah jadi. Bisa memperebutkan ini, kostumnya sangat kurang sekali, teman-teman, dapat sayap, teman-teman. Wing-nya, wing. Wow. Bagi para Sultan, inilah kesempatan teman-teman, para Sultan, untuk bersinar. Wing-nya emas. Dapat, eksklusif avatar ya, emas. Dapat Sleipnir, dapat title. Title-nya nanti, saya nggak tahu title-nya ya. Kemungkinan alas status plus 10 ya. Alas status plus 10 atau alas status plus 5, kemungkinan ya. Lalu kalau top party, 8 reward, nggak dapat sayap. Kalau server champion, dapat Sleipnir. Lalu, kalau untuk top team, yang voting ya, untuk voting juga dapat ini, dapat. Ya, lumayan lah ya, frame ya, frame. Lalu, bagaimana caranya? Caranya adalah ada peraturannya. Mari kita baca bersama-sama peraturannya. Partinya harus level 45 plus plus. Bagi server baru, mohon maaf, yang masih level 45, nggak bisa ikut. Lalu, party creation. Nanti bagaimana party creation-nya? Nanti kita lihat tanggal mainnya ya. Kemungkinan nanti di website ini. Kemungkinan di website ini bisa buat party creation. Kemungkinan ya, atau di dalam in-game, nanti ada tombol memasukkan party. Nanti saya nggak tahu, karena masih belum terjadi. Jadi, partinya adalah ada 5 hari untuk mendaftaran. Nanti kita lihat tanggalnya. Satu party itu bisa masuk 8 party. 8 party itu kemungkinan ya. Nah, 3 itu adalah cadangan ya. Jadi, yang main itu 5 versus 5 kemungkinan. Tetapi, 3-nya itu kemungkinan cadangan ya. Kemungkinan cadangannya 3. Semisalkan yang 3 nggak berhalangkan hadir, ada yang berhalangkan kehadir, ada substitusinya. Kemungkinan. Lalu ada bisa voting, teman-teman. Nanti teman-teman bisa voting. Kepada semuanya bisa voting, kita jadi taruhan ya. Taruhan, siapa yang menang, siapa yang kalah. Nanti kita bisa taruhan, parti siapa. Parti-parti dari gold kita juga boleh, teman-teman bertaruh nanti di sana. Juga seru sekali. Bagi yang nggak, kita juga bisa voting. Ada 4 jenis voting. Ada voting choose level 1, can be outpain, dapat bisa didapatkan dari war preparation event. Dan tidak bisa di-trade. Lalu, pemain yang mengaktifasikan VIP Kavra, atau yang sudah punya VIP Kavra selama event, akan mendapatkan level 2 dan level 4 vote. Jadi, kalau teman-teman VIP, bisa. Dan bisa ditransaksikan. Dan teman-teman bisa mendapatkan cuan lebih, kalau teman-teman mengaktifkan VIP-nya. Akan mendapatkan level 2, level 3, sampai level 4 voting-nya. Ini untuk mata uang taruhannya. Lalu itu, lalu ada quality pace. Ada pace-nya. Nanti ada di-match-kan. Jadi, nomor 1 versus nomor 8, nomor 2 versus nomor 7, nomor 3 versus nomor 6, nomor 4 versus nomor 5. Lalu, combat rules. Ada 5, lan 5. Ini 1, 5, 5, kan? Iya, 5, lan 5, tentu saja. Pada beginning battle, Adventures akan ada NPC-nya, ke-teleport ke battlefield-nya. Lalu, party ladder akan memilih 5. Dan yang 3-nya itu substitusinya. Betul. Dan setiap match ada 3 round. Yang menang 2 round, itu yang menang. Betul. Terus, tadi ada eliminasinya. Yang gugur ya di-eliminasi. Lalu, matching rule. All party in the elimination phase will randomly divided into 8 group. Nanti ada 8 group ya. Lalu nanti akan di-match-kan random. Combat rules. Similar to the battle qualifying phase, Adventures need to login. Jadi, kita harus login. Ada server khusus nanti. Untuk supaya bisa battle di sana. Mantap, mantap, mantap. Pada jam khusus. Kemungkinan ya, jam 10 malam. Kemungkinan ya. Jadi, setelah kan. Kalau KVM biasa kan jadi jam 8. Jari 8.30 sampai 9.30. Kemungkinan jam 10 malam. Untuk KVM. Untuk ini ya, battle-nya ya. Kemungkinan ya. Lalu ada batting. Ada taruhannya. Ada taruhannya. In the qualifying, kita bisa batting. Kita bisa bertaruh. Kepada siapa yang pegang. Kita pegang. Nanti mungkin kita pegang. Ke siapa. Party-partinya sultan-sultan. Mungkin kakak Kastin. Kakak Yanrong. Kakak Sinhan. Atau siapa nanti artinya. Kakak Angin mungkin. Kakak Glowing. Nah, itu juga banyak ya. Kakak Casey. Kakak Lijeh. Kakak Kot. Banyak. Nanti kita bisa bertaruh ya. Lalu, jika lo kalah bat. Kristalnya dikonsumsi. Tidak akan ditembalikan. Kalau menang taruhan. Kristalnya akan dikembalikan. Dan kristal dari musuh yang kalah. Akan di-share kepada semuanya. Dapat ada 10 persen fee-nya. Mantap. Lalu ada skedulnya. Skedulnya teman-teman bisa lihat. Pendaftarannya mulai dari tanggal 10. Sekarang masih belum bisa mendaftaran. Nanti tanggal 10 Januari. Sampai tanggal 15 Januari. Teman-teman bisa mendaftarkan. Lalu ada voting-nya. 5 hari. Lalu ada trial-nya. Percobaannya. Safer trial. Lalu ada main safer group opening. Ada knockout. Ada 16 besar. 8 besar. Quarter final. 4 besar. Semifinal. Top 2. Lalu ada semifinal battle. Sampai cross battle-nya ya. Itu terakhir ya. Jadi nanti dipilih. Semua server akan dibattalkan teman-teman. Ini adalah pertandingan paling panas ya. Seroks ya. Satu dunia roks. Nanti server Odin. Ketemu server Valkyrie. Ketemu server. Semua server akan ditandingkan. Persiapkan party terkuat teman-teman. Lanjut lagi nanti ini seperti ini ya. Ini coming soon. Nanti ada ini. Patch-nya seperti ini nanti. Apakah teman-teman sudah tidak sabar melihat pertandingan terhebat sepanjang roks antara Sultan versus Sultan teman-teman. Yang F2P ngebeat aja ya. Kita betting aja. Kita taruhan aja siapa yang menang. Semoga dari good kita bisa menang kostum sayap ini ya. Keren sekali. Persiapkan priest teman-teman. Persiapkan DPS teman-teman. Persiapkan. Ego plus 12 rata teman-teman. Agar bisa memenangkan kostum terbaru ini teman-teman. Apakah teman-teman sudah paham caranya? Kalau masih ada pertanyaan langsung saja tanyakan di kolom komentar. Kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa like-nya. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika saya live. Saya live setiap hari mulai dari jam 7 malam sampai sengantuknya. Saya Beco. Bye-bye.